Assalamualaikum Hei Indonesia Setelah beberapa waktu lalu sebuah situs toko online di Singapura mengunggah perangkat Redmi 10 di situs tokonya Kini seseorang di forum terpercaya XDR developer menyebut bahwa Xiaomi secara tidak sengaja telah meluncurkan Redmi 10 melalui situs resminya Meski memang unggahan tersebut sudah dihapus oleh Xiaomi, namun ia menemukan hampir seluruh informasi mengenai Redmi 10 ini Informasi yang ditemukan pun sama persis seperti informasi yang diunggah oleh situs toko online di Singapura Yang menandakan bahwa informasi mengenai tampilan dan spesifikasi Redmi 10 yang telah beredar selama ini memang benar adanya Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, cukup mengejutkan bahwa Redmi 10 bakal hadir dengan tampilan yang aktraktif Redmi 10 secara pemilihan warna masih sama dengan Redmi Note 10 series namun dengan sedikit penambahan efek warna pelangi yang membuatnya berbeda Uniknya, modul kamera dari Redmi 10 justru lebih mirip dengan modul kamera dari Xiaomi Mi 10 Ultra Bentuknya persegi panjang dengan sudut membulat dan aksen silver pada satu modul kameranya juga memiliki ukuran yang lebih besar Namun memang back cover ini masih berbahan polikarbonat alias plastik Sedangkan untuk sensor fingerprintnya ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power Kemudian di bagian layar, Redmi 10 telah mengadopsi tampilan dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas sama seperti Redmi Note 10 series Namun panelnya masih berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,6 inci beresolusi Full HD Plus Dan yang menarik, layar ini telah mendukung refresh rate layar mencapai 90Hz pertama kalinya di seri ini Layar ini pun telah dilindungi oleh kaca Koning Gorilla Glass generasi ketiga Bagian lain yang cukup menyita perhatian adalah kameranya Seperti yang diberitakan sebelumnya, Redmi 10 akan mengusung kamera utama beresolusi besar bahkan lebih besar dari Redmi Note 10 Resolusi kamera utamanya mencapai 50MP yang disebut menggunakan sensor Samsung CN1 Kamera ini ditemani oleh 3 kamera lagi yakni kamera ultrawide beresolusi 8MP Serta kamera makro dan kamera depth sensor beresolusi 2MP Sementara kamera selfie-nya tetap beresolusi 8MP Kemampuan kameranya akan ditunjang penggunaan chipset baru dari Mediatek Yap, Redmi 10 bisa jadi adalah smartphone pertama yang bakal mengusung prosesor Mediatek Helio G88 Redmi 10 bakal menyediakan 3 pilihan memori RAM dan internal Yaitu 4x64, 4x128, dan 6x128 GB lengkap dengan slot untuk microSD Redmi 10 tetap dibekali dengan kapasitas baterai yang sama seperti pendahulunya yakni 5000 mAh Dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 18W Serta refresh charging 9W dengan menggunakan port USB Type-C Selain masih mempertahankan fitur IR Blaster, Redmi 10 juga telah memiliki dual speaker stereo Sayang masih belum diketahui apakah smartphone ini akan memiliki NFC atau tidak Untuk harga, berdasarkan situs toko online di Singapura Redmi 10 varian tertinggi dijual dengan harga 249 dolar Singapura Atau jika dirupiahkan sekitar 2,6 juta rupiah Tentu versi yang lebih rendah pastinya akan memiliki harga yang lebih murah Apalagi untuk harga Indonesia Menariknya seperti yang diberitakan sebelumnya Perangkat dengan nomor model 21061119AG Yang disebut adalah perangkat dari Redmi 10 Telah mendapatkan sertifikat TKDN di situs resmi PTKDN Pada tanggal 6 Juli 2021 lalu Ini menandakan bahwa Redmi 10 juga akan segera hadir resmi di Indonesia Baiklah bagaimana menurut kalian dengan apa yang ditawarkan oleh Redmi 10 ini Dan kira-kira berapa ya harga yang pas saat masuk resmi ke Indonesia nanti Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian memang suka Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini seputar teknologi Follow juga akun Instagram kami di atbrita.tekno.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!